Dulunya sih di Lansia Delta ya, ma'ah, jaman dulunya Lansia Delta. Kalau untuk range mungkin paling murah dari 4 juta sampai. Kalau untuk tengahnya mungkin artista black, terus asirah Krayola, terus yang artista merah. Sama dimensi ya. Oke halo teman-teman, balik lagi di NMA TV Channel. Nah hari ini di programnya Turutomotif, gue lagi ada di Autodistro. Wah ini kepunya dari Om Iwan nih, ya kan. Di sini gue pengen jalan-jalan, pengen liat ada apa aja sih di Autodistro. Dan sekarang tempatnya lebih keren cuy. Yuk langsung masuk yuk ke dalam yuk. Ya sekarang kita ada di bagian bawahnya nih. Nah ini tempat dari untuk fitting-fitting velg, ya kan. Pemasangan ban, ada di bawah sini semua. Dan di belah kanan gue ada Om Endi nih dari Autodistro. Halo om. Nah ini Om Endi dari Autodistro nih. Ini yang kalau lo pengen order velg atau nanya-nanya velg, bisa langsung ke Om Endi dari Autodistro. Ya kan di sini IG-nya, lo bisa WhatsApp atau DM langsung. Ntar bakal dibalas sama Doi. Di sini kita habis masang velg dari Subaru WRX ya om ya. Menggunakan velg Advan RZ akhirnya. Kita memutuskan dengan velg ini. Biar nggak terlalu banyak perubahan ya om ya. Tampilan tetap standar. Tampilan tetap standar gitu teman-teman. Nah om, mumpung ada Om Endi di sini, kita muter-muter di sini dah. Om Endi, di sini tuh ada apa aja om di bawah sini lebih tepat ini om? Ini khusus tempat apa nih? Bener, dia kalau di bawah ini emang kita konsentrasikan untuk kerja ya. Dari bongkar pasang bantelak sampai nanti ada detailing. Oh next, ada detailing berarti. Ini muat berapa mobil barat ini om? Kalau agak lega-lega sih empat lah ya. Kalau empat-empat mungkin engem bisa ya. Ini udah dari tahun kapan pindah ke sini om? Enggak, kalau ke sini emang kita baru, baru-baru lagi. Karena Februari kemarin lah. Oh gitu, oh baru banget berarti ya? Bener-bener baru. Baru banget nih pindah CJ untuk teman-teman anak-anak jaksel ya kan. Sekarang udah deket nih di daerah bloknya. Ini lebih tepatnya alamatnya di mana om? Jalan Suleng Sambas. Jalan Suleng Sambas. Tampilan Sambas. Nah, beres ganti velg, fitting mobil, jangan lupa langsung makan sate sambas. Betul. Nah, inilah teman-teman di bawahnya. Masih progres om ya untuk naik ke depannya masih banyak lagi. Kita lagi mau pasang lampu. Kita lagi fitting tempat apa, ruangan juga. Ruangan juga. Itu teman-teman. Nah, sekarang gue penasaran pengen ke lantai 2 untuk ketemu sama Om Iwan. Siap. Sekarang itu ada di lantai 2 nih. Dan sini gue udah bareng sama om Iwan. Halo. Halo om Iwan. Nah, ini nih owner dari Ota Distro ya kan. Koleksi-koleksi velgnya. Lu lihat jog-jog belakangnya. Gila-gila sih. Ini salah satu tempat culture-nya dia anak-anak selatan nih. Jadi kalau teman-temannya daerah selatan nyari velg, bisa langsung datang ke Ota Distro nih. Dan pasti berat tau lah. Siap. Nari velgnya kemana lagi kok, bukan ke Obi Iwan ya om. Siap. Nah om, gue mau nanya om. Ota Distro ini sebenarnya tahun kapan berdirian? Dan pindah ke sini dari kapan ya om? Kita sih dari 2008 sebenarnya ya. Cuma pindah-pindah tempat beberapa kali kan. Oh gitu? Terakhir kan di Asem tuh kita agak lama ya. Tapi terus ada kesempatan buat pindah yang lebih agak ke tengah. Jadi kita pindah ke sini lah. Biar lebih deket. Lebih deket ya. Tempatnya enak banget sekarang om. Alhamdulillah. Jadi kalau datang customer lihat-lihat. Aduh ini enak banget. Jadi memanjakan mata gitu ke sini gitu ya kan. Terpandu udah ngeliat bagian sini. Wah udah pusing pala langsung kita. Lihat-lihatnya gitu. Nah jadi di sini Ota Distro ini spesialis apa aja nih om? Kita sebenarnya sekarang tetap masih konsisten. Seperti dulu ya velg-velg JDM. Terus Jokre Caro. Cuma ada kesempatan sekarang jadi authorized distributornya dari EvoCourse. EvoCourse Italia jadi kalau ada yang perlu-perlu velg EvoCourse harga kita udah paling spesial. Harga menarik ya om ya? Betul. Nah kalau EvoCourse ini khusus untuk mobil-mobil seperti kayak Pajero atau Fortuner gitu? Betul. Sebenarnya bisa semua. Cuma untuk yang rata-rata udah banyak di sini orang pake itu yang Dakar Zero, kayak Fortuner, Pajero, seperti gitu. Cuma untuk Lexus, yang LX100 juga, Toyota-Toyota, terus yang Monte Carlo Porsche, juga San Remo Porsche, kita juga ready sih. Kalau ini 1-1-1-4, emang khusus untuk rally. Oh iya. Kemarin sih buat Subaru nih udah. Oh gitu? Betul. Teman-teman minta lagi tolong chatin warna gold. Nah ini nih, gue pernah lihat di G-Ariaris ini pake velg. Ini ini juga kok namanya? EvoCourse juga namanya? EvoCourse, betul. Seri apa namanya itu? Ini Monte Carlo Course, ya. Monte Carlo Course. Cakep banget ya pas waktu dulu. Dulunya sih di Lansia Delta ya. Nah, jaman dulunya Lansia Delta. Nah kalau untuk dari EvoCourse ini berarti dia velg dari Italian ya? Ya. Dari Italy, ini bener-bener khusus untuk mobil-mobil konsep-konsepnya, konsep-konsep rally. Rally, bener. Memang rally semua. Jadi memang bobotnya lumayan agak berat. Tapi memang kuat banget. Sejak kapan dia bisa tourist dealer sama kamu? Mulai dari Desember kemarin ya. Oke, Desember kemarin ya. Tuh. Sekarang ada juga kan selain ini ada Pongosor, Bright juga ada ya. Bright juga ada. Combo motif, ada Speedline. Nah om disini rata-rata velg-velg Jepang yang banyak ya om ya? Tapi sekarang kita juga untuk yang OEM-OEM, BMW gitu ya kan banyak-banyak juga sekarang tuh yang mau dibangun-bangun mobil pakai velg-velg yang OEM-nya gitu ya. Oh iya, oh iya ini kembangannya ya. Kita juga support. Terus BBS-BBS, RG, IP, BMW. Kita juga ada gitu ya. Sampai sekarang masih om ikutan kekinian juga nih. Ada velg kecil juga nih untuk bowling-nya OEM-nya. Iya, 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 banyak bowling sekarang pada nanyain velg-velg 13, 14 ya. Udah, kita coba-coba masukin. Ini velg apa ini om? Ini merknya JRD ya om. Iya, velg jaman 13 ya. Jadul banget sini om ya. Jadul banget, jadul banget. Nah kalau dari harga, velg disini range dari harga berapa sampai berapa? Kalau untuk range mungkin paling murah dari 4 juta sampai. Kalau EvoCourse kan rata-rata di ring 15-nya itu di 24-an, ring 18-nya di 38-an gitu. Cuman kalau untuk yang second-second tergantung kayak TE37 atau A1RG itu di 16 jutaan. Ini mungkin di 40 jutaan gitu-gitu lah. Jadi kokil nih. Sebelah depan kita ini ada velg yang nggak pernah turun-turun sih harganya. TRD 3-3 ini. Aduh. Jujur sih, karena saya juga hobi. Jadi koleksi nggak buat dijual, cuma buat dipajang aja. Ini berarti ring 15, 16, 17. Iya. Complete ya kan? 14-nya kemarin ada. Dipaksa orang harga mahal. Oh iya? Ya udah ya. Godek juga. Agak goyah Tauhid ini, percuanan ya kan? Iya. Jual aja dulu ya kan? Nah temen-temen nih velg keren banget nih. Pagi untuk mobil Toyota. Udah paling pas. Kayak Mugen M7. Nah itu juga ke CD100 agak-agak lumayan dicari orang-orang ya. Kalau sebelah kiri kita ini ada kumpulan beberapa Recaro nih om. Betul. Ini Recaro LX, SR3, Crayola. SR11. SR11. Sekarang sih sebenarnya kalau untuk mobil-mobil yang untuk daily kebanyakan tetap pakai LX. LX ya? Kebanyakan. Cuman kalau anak-anak pengen agak sedikit sporty, mungkin bisa kayak SR3 atau sport gitu ya. SR11. Antara-antara itu. Cuman kalau untuk baru kita juga... Oh ada juga untuk jog baru nyom. Lalu ada Sportster. Oh Sportster ini. SR7. Oh. SR6. Gitu ya. Wah ini Sportster ini harganya udah di angka delapanan om ya? Iya. Betul. Karena elektrik ya dia. Hmm. Klik lainnya elektrik. Alang-antara juga bahannya. Nah kalau untuk dari LX Bantal nih, kisaran harga berapa sekarang nyom? Kita start dari 14,5 sampai 16,5. Iya. Tergantung kondisi ya. Itu harga yang sama kayak investasi om ya? Lama-kelamaan terus naik. Betul. Dulu tiga tahun lalu kita masih jual di angka 8,5. 9 juta. Dibu-dibu dapat segitu dulu. Sekarang udah segitu. Car sheet betul. Itu cuma... Jual juga nih om? Ya. Ada temen nitip. Yaudah taruh-taruh aja lah. Car sheet-car sheet ada yang Recaro gitu ya. Car sheet-car sheet. Itu sekitar tiga setengahan. Tiga setengahan. Di sini juga katanya ada jual bahan-bahan oleh Recaro juga ya? Kita bahan sebenarnya bukannya Ori. Karena Ori udah diproduksi. Kita kalau mau person Ori dari Jerman itu minimal kuantitinya 100 meter. Jadi kita second grade tapi yang persis. Persis banget. Oh gitu. Karena kalau setahu saya sekarang, kalau jog-jog Recaro itu untuk retrim-retriman udah biasa kayak sekarang. Kayaknya nggak terlalu ngegubis. Nggak ngurangin harga gitu. Nggak ngurangin harga? Nah, daripada kadang-kadang daripada asli tapi buluk, robek-robek itu diganti baru gitu. Lebih enak ya. Orang lebih prefer itu sih. Nah, kalau untuk di Om Iwan sendiri ngetok bahan-bahan apa aja nih Om? Saya ada Afus Black. Afus Black tuh bahan yang standar bawahnya kayak gini berarti? Ya, untuk samping ya. Kalau untuk tengahnya mungkin artista Black, terus artista Black, terus artista Iola, terus yang artista Merah. Oh, sama dimensi ya. Kalau bahan tengah mungkin di 1 jutaan per meter. Per meter? Bahan tengah tuh bahan tengah ini berarti ya? Kalau yang samping di 650 ribu per meter. Nah, itu beli bahannya aja atau Om bisa sekaligus? Kalau mau kita bantu untuk sekalian iniin, kita juga bisa. Oh, bisa juga? Tapi mau beli bahannya aja juga bisa. Oh, nah itu teman-teman tuh. Karena kan kadang-kadang orang mau jahit. Oh, saya mau jahitin. Oh, saya mau jahitin. Saya aja, silahkan. Jadi kalau yang mau ribet, udah aja sama Om beresin semua gitu. Nah, kita lihat teman-teman untuk teman-teman yang punya Recaro, untuk yang udah pada Sobek, nah, lu bisa cari auto-distro nih, untuk cari bahan-bahan yang cocok untuk Jok Recaro lu sendiri. Kalau males ngejahitnya ke orang lain, langsung ke Om Iwan juga bisa. Jadi terima beres. Siap, kita bantu. Nah, gitu. Siaplah kalau begitu Om Iwan. Oke. Thank you banget nih Om Iwan nih. Sama-sama. Kita udah jalan-jalan turut omotif hari ini, ngeliat velg, ngeliat jok, ngeliat tadi di bawah ada pemasangan velg juga. Siap. Cantep banget untuk teman-teman. Jangan lupa follow IG-nya dari auto-distro, dan untuk nanya-nanya velg, bisa langsung DM atau WhatsApp ke beliau langsung, Om Iwan. Oke, mungkin cukup share ini video hari ini. Terima kasih sudah menonton Anime TV. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.